Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video kali ini saya akan sharing tentang pengolahan data GPS statik metode jaring geodetik Sebelumnya saya akan bercerita atau sharing tentang pengalaman cara pengukuran geodetik zaman dulu Jika ini adalah area survei yang akan kita petakan kurang lebih seperti ini Maka terlebih dahulu yang kita butuhkan adalah membangun sebuah titik hidropilar Bisa disebut hidropilar atau benchmark atau titik bantu patok dan lain sebagainya Ini adalah metode yang dulu biasa kita gunakan Namun sebelumnya sebelum kita mendirikan titik ini Kita harus menurunkan titik ini dari jaring kontrol geodetik nasional yang dimiliki oleh BIG Atau badan informasi geospasial Terlebih dahulu kita mencari titik N terdekat dari titik yang akan kita dirikan Kemudian kita harus mengamati titik HP kita itu Titik hidropilar kita Dan kita juga akan mengamati titik N terdekat itu Sehingga dalam waktu yang bersamaan kita mengamati 3 pengamatan sekaligus Titik HP yang kita dirikan Kemudian 2 titik N dari BIG Setelah itu baru datanya kita olah Untuk menghasilkan data pilar atau hidropilar yang baru kita dirikan ini Kemudian untuk melakukan pemetaan pesisir Kita membutuhkan titik bantu Di sini saya ilustrasikan saya buat TB1 Atau titik bantu 1, 2, 3, dan 4 Nah titik bantu ini juga harus kita amati secara parsial Pengamatan geodetik diturunkan dari titik HP yang sudah kita turunkan Nah karena zaman dulu itu kita melakukan survei Atau bekal peralatan yang kita bawa di lapangan itu hanya 3 peralatan Sehingga yang kita amatin itu dari titik HP kita turunkan ke TB2 dan TB1 Setelah TB2 dan TB1 selesai baru kita melakukan pengamatan ke TB3 dan TB4 diturunkan dari titik koordinat HP Sehingga di sini kita mendapatkan semua nilai atau koordinat dari TB1, 2, hingga 4 Setelah diolah data geodetiknya Kurang lebih seperti ini Akan membentuk jaring seperti ini Nah ini antara TB1, 2 dengan TB3, 4 tidak terhubung karena apa? Karena peralatan yang kita gunakan itu hanya 3 Sehingga dari 3 titik yang kita olah akan membentuk 2 sesi Sesi pertama itu di sebelah barat Kemudian sesi kedua di sebelah timur Jadi jaring pertama itu adalah HP, TB1, TB2 Jaring kedua adalah HP, TB3, TB4 Setelah kita lakukan pengelolaan geodetik pada titik atau TB-TB tersebut Maka TB tersebut memiliki titik koordinat Kemudian dari titik itu baru kita turunkan untuk menggambarkan detail garis pantai yang ada di area survei kita Kita tembak menggunakan total station gitu Menggunakan metode terestis Kita tembak bentuk garis pantai yang menonjol Seperti siku Kemudian tekukan-tekukan seperti ini Nah seperti ini itu kita lakukan pengamatan Untuk garis pantai yang lurus-lurus Itu tinggal kita tembak ujung-ujungnya Kemudian kita tarik garis lurus seperti itu Untuk mempermudah dan mempercepat Nah setelah titik T11 dan lain sebagainya Sampai T43 ini kita dapatkan Baru kita tarik garis lurus Untuk menggambarkan garis pantai yang kita ukur Kurang lebih seperti ini Baru kita jadikan sebuah peta Metode pengukuran zaman dulu itu kurang lebih seperti ini Jadi apa ya sangat ribet Dan memerlukan peralatan yang banyak Tentu saja personil yang banyak Biaya yang banyak dan waktu yang lama Tidak mudah kita untuk mendapatkan posisi atau lokasi titik N Yang dibiliki BIG Yang tersebar di seluruh Indonesia Saya punya pengalaman mencari atau menemukan titik N ini Itu sampai berusukan ke dalam kebun-kebun Yang sangat apa ya rimbun Setelah itu kita dapatkan Setelah kita dapatkan atau kita temui Setelah itu baru kita lakukan pembabatan dulu kebun itu Pembabatan di sekitarnya Agar terhindar dari obstruksi tumbuh-tumbuhan Biar sinyal satelit GPSnya kita dapat dengan baik Kurang lebih seperti itu Nah ini adalah metode dulu Jadi sharing bagi teman-teman yang mungkin Belum sempat mengalami susahnya pengamatan Atau pengukuran pemetaan zaman dulu Zaman sekarang tidak sesulit ini Ke area survei Saat ini kita hanya membutuhkan satu GPS Karena apa? Karena BIG sudah memiliki sebaran titik course Ini titik course Silahkan bisa kalian browsing atau masuk Tentu saja nanti lodging ke dalamnya Ke laman atau website BIG Di dalamnya sudah tersedia jaring course seluruh Indonesia Sangat banyak Hampir seluruh di wilayah Indonesia Jaring course sudah tersedia Sehingga kemanapun kalian memiliki kegiatan survei Area survei kalian dimanapun Itu insya Allah sudah tercover oleh jaring course yang ada Di Indonesia itu saja milik BIG Nah saat ini perkembangannya adalah Jika kita melaksanakan survei pemetaan Hanya cukup membawa satu GPS saja Tidak seperti dulu Jadi untuk mendirikan titik hidropilar atau HP ini Saya hanya membawa satu GPS Kemudian saya amati Sumpama beberapa jam Kemudian selanjutnya Saya akan mencari titik atau ketersediaan Titik course milik BIG yang terdekat dengan area pengamatan saya Kemudian tinggal saya unduh di website BIG Dan itu dihasilkan atau didapatkan secara gratis Gratis tidak dipungut biaya sama sekali Kemudian setelah itu datanya tinggal kita olah Untuk kita turunkan ke titik yang baru kita amati Nah keberadaan titik hidropilar atau benchmark saat ini Yang ada di pesisir laut Itu penggunaannya atau keperuntukannya Sudah bukan untuk pemetaan seperti dulu Kita menggunakan pemetaan manual terrestrial dari ekstra terrestris Diturunkan ke terrestris Kemudian kita tembak satu-satu garis pantainya Untuk dipetakan sekarang sudah tidak seperti itu Sekarang penggunaan data GPS itu sudah sangat berkembang Tidak terbatas hanya pemetaan saja Tentu saja saat ini digunakan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan Intinya itu Dan yang saya gunakan pada saat melaksanakan survei hidrografi Salah satunya titik benchmark atau HP yang saya bangun adalah Untuk mengikat rambu pasut atau palem pasut kepada titik BM Mengapa? Nah karena palem yang kita pasang di laut seperti ini Itu sangat rentan sekali terhadap gangguan Gangguan ombak, kemudian kapal, benda-benda, dan lain sebagainya Jadi posisi dia, posisi si palem ini relatif akan sangat mudah bergeser, bergerak, bahkan rubuh Ya saya ulangi lagi Kondisi palem yang kita pasang Palem pasang surut yang di laut itu sangat rentan Akan rusak, rubuh, dan bergeser Sehingga titik hidropilar yang kita bangun di pesisir pantai Itu untuk mengikat posisi dia Kedudukan dia, terutama nol palem dia Nol palem dia terhadap ketinggian dari HP ini Hidropilar ini Jadi mekanismenya pada saat kita pertama kali mendirikan stasiun pasang surut Palem pasang surut seperti ini Perkesempatan pertama jika kita memiliki waktu Tinggal kita leveling dia kedudukan tinggi Vertikalnya terhadap titik hidropilar yang kita dirikan di pesisir pantai Antisipatifnya Jika suatu hari palem pasang surut kita di tengah pengamatan Atau di tengah periode pengamatan kita Semua periode pengamatan kita adalah selama 1 bulan Kemudian di tengah-tengah di 15 hari terjadi roboh Kita bisa mendirikan palem pasang surut lagi disini Kemudian kita amati lagi selama 1 bulan Selanjutnya data yang ada Tinggal kedudukannya kita shifting Kita rekonstruksikan ke dalam atau terhadap tinggi muka laut yang sebelum roboh Atau kita transformasikan seperti itu Ya mungkin teman-teman di lapangan sudah banyak tahu tentang ini Ini sekedar sharing saja oke Dan sekedar mengingat lagi, mengingat kembali Kemudian keperuntukan berikutnya Ini masih metode dulu Mungkin teman-teman yang di lapangan masih ada yang mengalami ini Jadi titik hidropilar yang dibangun Itu dimanfaatkan untuk pengukuran pemeruman Menggunakan metode real-time di GPS Jadi sebenarnya ini GPS yang tidak terkoreksi Biasa gitu Kemudian menggunakan metode base rover Dan ini adalah base station Yang diamati ke titik HP ini Kemudian sinyal koreksinya Sinyal koreksi diferensial akan dikirimkan melalui radio link Kepada GPS rover yang sedang melaksanakan pemeruman di tengah laut ini Jadi hasilnya nanti akan menjadi real-time kinematik di GPS Dari hasil pemeruman ini Seperti ini saya juga dulu sempat mengalami Kemudian gunakan untuk pengukuran garis pantai dan detail darat Menggunakan RTK di GPS Nah ini saya juga sempat mengalami Mungkin teman-teman juga banyak yang mengalami Kita melakukan pengukuran garis pantai Namun GPS yang kita gunakan itu terkoreksi dengan sinyal Atau dengan GPS yang berada di base station Yang kita bawa ini adalah rover Sehingga data garis pantai yang kita hasilkan itu Merupakan data RTK di GPS Biar hasilnya lebih akurat Nah dewasa ini Atau sudah semakin kesini-sini GPS yang kita gunakan untuk pemetaan itu Semuanya sudah menggunakan koreksi RTK di GPS Menggunakan metode wet area atau WA di GPS Jadi kita sudah tidak perlu capek-capek Mendirikan base station untuk sebagai sinyal koreksi Dan kita tidak perlu capek-capek memasang radio link Menghubungkan antara base station ke rover Agar menghasilkan data RTK di GPS Yang akurat Sudah tidak perlu seperti itu Sekarang kita cukup membawa satu GPS Namun kita harus mengeluarkan biaya lebih Untuk pembelian sinyal koreksi Dengan metode wet area koreksi seperti ini Jadi survei zaman sekarang itu sudah sangat enak sekali Kemana-mana kita cukup membawa satu GPS Untuk melakukan pemeruman Untuk melakukan pengukuran garis pantai Dan lain sebagainya Nah pemanfaatan GPS secara real time Untuk saat ini itu sudah sangat berkembang Salah satunya itu untuk ilmu pengetahuan Ini salah satu saja yang akan saya share di sini Jadi bukan berarti titik ini sudah tidak bermanfaat Namun tentu saja GPS yang dimaksud adalah yang secara real time Nah di kita khususnya di Indonesia Itu sudah memiliki banyak sekali stasiun real time Terutama untuk koreksi yang ada di Indonesia Itu sudah hampir seluruh Indonesia Dan ini adalah stasiun yang dimiliki oleh BIG Salah satu pemanfaatan data real time ini Adalah dapat digunakan untuk melakukan pengukuran pergeseran tanah Yang ada di muka bumi Jadi kalau teman-teman pernah melakukan pengamatan GPS Kemudian datanya dilakukan validasi GPS Atau pengukuran perping sinyal GPS Nah perping data GPS maksudnya Itu dia datanya akan memiliki tren pergerakan Nah kalau ini dilakukan pengamatan terus-menerus Dari waktu ke waktu Maka tren itu akan merepresentasikan pergerakan tanah yang sedang diukur Jadi GPS diletakkan di atas sebuah tanah Diamati terus-menerus dari waktu ke waktu Maka dia akan melakukan tren pergerakan pergeseran Nah pergeseran ini merepresentasikan Sebuah pergeseran tanah yang ada di atas permukaan GPS itu Kalau secara sederhana mungkin kita hanya bisa mengartikan Oh tanahnya sedang bergerak Namun jika kita melakukan penelitian lebih lanjut Pergeseran ini tuh sebenarnya bisa kita manfaatkan Untuk sebuah penelitian bahwa Sebenarnya gempa bumi yang ada itu Kalau menurut hipotesa saya Menurut pribadi pemikiran saya Gempa bumi yang ada Khususnya di daratan itu Bisa diantisipatif sejak dini Jadi sifatnya bukan seperti dadakan terjadi Terus kita tidak tahu Tidak seperti itu Tapi sebenarnya bisa diantisipatif Karena sebenarnya gempa yang ada itu Tidak ujuk-ujuk terjadi Atau mendadak dia terjadi Gempa gitu tidak Dia melalui sebuah proses Nah proses ini Itu secara sederhana akan saya gambarkan seperti ini Jadi pada saat di permukaan bumi Terjadi suatu geseran Gempa kan penyebabnya kan Pada saat terjadi sesar Ada permukaan yang tertahan Atau gesekan yang tertahan Kemudian dia tereksplosif Gara-gara tahanan Tahanan penahannya itu sudah terlepas Nah penahan itu saat sudah terlepas Jadi dia mengeluarkan suatu kejutan mendadak Tapi kan kejutan mendadak itu Tidak begitu saja terjadi Dia ada proses yang namanya gesekan Nah dengan menggunakan data GPS secara real time Kita bisa mengantisipasi Sumpama terjadinya gesekan naik dan turun Ini bisa kita amati Sumpama GPS di posisi A Dan di GPS di posisi B Dia permukanya mengalami kenaikan Atau mengalami tren kenaikan atau penurunan Karena dari data GPS ini Kita mendapatkan informasi X, Y, Z kan ya X, Y itu horizontal Z-nya itu vertikal Jadi pada saat kita mengetahui terjadi Penaikan dan penurunan Atau sama ini Naik turun dan bergeser kanan-kiri gitu Naik turun geser kanan-kiri Saya kembali lagi ke slide ini Nah sumpama di titik ini Kalau ada naik dan turun di posisi area yang berdekatan Maka itu bisa kita curigai gitu Kita keluarkan sebuah hipotesa Bahwa disini berpotensi timbul gempa gitu di daratan Nah hipotesa ini bisa kita jadikan Atau bahan masukan untuk daerah tersebut Lakukan suatu mitigasi kebencanaan khususnya gempa Jadi biar masyarakat di sekitar itu aware bahwa di titik ini Di area ini nanti suatu waktu akan berpotensi mengalami gempa Kenapa? Nah karena tadi itu Kita menemukan adanya anomali Bahwa di area yang sama Di area yang berdekatan Terdapat kenaikan dan penurunan Kedudukan tanah Yang ini itu sebenarnya berpotensi gempa Atau seperti pergeseran seperti ini Nah pergeseran yang seperti ini Bisa kita informasikan bahwa disini Suatu hari akan mengalami gempa Namun jika pergeserannya itu serempak Atau homogen Ya tidak terjadi masalah Karena kan kalau pergeserannya homogen Tidak ada sesuatu yang mengganjal Yang bisa menjadikan Ganjalan itu menjadi suatu eksplosif Sebuah gempa Itu tidak Jadi yang saya sampaikan ini hanya lokasi Yang dia memiliki anomali pergerakan Yang tidak homogen atau tidak seragam Yang seperti di gambar ini Yang satu ke atas GPS-nya mengalami penaikan kedudukan Yang satu mengalami penurunan Atau yang satu geser ke kanan Satu geser ke kiri Nah ini yang harus kita waspadai Kurang lebih seperti itu Nah manfaat lain yang bisa kita gunakan Melalui pengamatan geodetik secara statik Juga bisa kita gunakan Atau kita manfaatkan Untuk pengukuran GCP Yang sebelah kanan ini GCP GCP ini kita manfaatkan Pada saat kita melakukan Foto aerial Atau foto udara Agar hasilnya lebih akurat Dan menghasilkan foto citra Dengan hasil Resolusi yang sangat tinggi Kita membutuhkan GCP Agar data citra kita Memiliki geo Reference Yang sangat akurat Di permukaan bumi Demikian Sharing Hari ini Kita lanjutkan ke part 2 Yaitu pengolahan data geodetik Moon Sampai layer Selamat menikmati Sampai far Meskipung Asi UNDU Terima kasih.